Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya Selam literasi, berbagi dan berkolaborasi Sesama anak negeri Tak jauh, pembicaraan kita kali ini adalah Terkait dengan pembelajaran Bagaimana mendesain pembelajaran Bagaimana membuat kelas-kelas virtual dan mengelola learning management system Kali ini, teman-teman, saya akan berbagi terkait dengan Bagaimana memigrasi Google Classroom Yang kita buat di akun Gmail yang gratis Ke akun belajar.id yang sudah teman-teman terima dari pemerintah Nah, tidak usah susah-susah Tidak harus kita new class, new create class Atau membuat kelas baru Tetapi, kita bisa memindahkan kelas dari Classroom Gmail Yang sudah kita buat, kita gunakan beberapa bulan lalu Mungkin sebelum belajar.id datang Kedalam Classroom di belajar.id Caranya bagaimana? Mudah Oke, kita simak yang berikut ini Mohon izin saya skrip Seperti ini Baik Mudah-mudahan sudah kelihatan Nah, pertama kita menggunakan namanya Class Migrator Ketika cek Class Migrator Jadi, buka tab baru di ini Tab seperti ini baru ya Tab baru Ketik Class Migrator Muncul, kita tinggal enter Nah, tinggal enter seperti ini Kemudian Teman-teman Kita klik yang ini Kita pilih yang ini Kita klik yang ini Kita klik yang ini Seperti ini ya Nah Oke Maka teman-teman akan diarahkan ke sini Warna biru nih Saya ubah ke Bahasa Indonesia Masuk ke akun lama Anda dengan plus yang ada Jadi, kita diminta untuk masuk ke akun Gmail kita Nah, kita klik saja Kita klik Kita tunggu Sistem sudah mengarahkan ke Google Classroom yang ada di akun Gmail kita Seperti itu Nah, ini mulai Oke Saya pilihkan akun yang lama Gmail saya ini Ya, saya klik yang ini Pastikan nanti akun Gmail teman-teman juga yang di klik Oke Tentu yang digunakan untuk Apa namanya Ya Oke Masih proses Sebentar Ya, ini Ya kan Berarti saya sudah pada posisi di akun Gmail saya Nah, sini sedang proses searching Proses Sinkronisasi ke Classroom yang ada di akun Gmail saya Ini sistem sudah mencari Ini, sudah mencari Kita tunggu Kita tunggu saja Nah Tidak kan teman-teman Ini adalah daftar kelas yang saya gunakan Di akun Gmail saya Saya akan mencoba memilih Satu kelas Satu kelas Kita pastikan kelas-kelas yang akan di migrasi itu Atau dipindahkan Kita centang Kalau dipindahkan semua Kita centang semua Kalau yang pindahkan satu Kita centang satu saja Ya, saya coba ini Ini Bahasa Jawa 8A Pastikan ini Saya klik Ya Baru muncul tulisan melanjutkan biru Artinya aktif kalau biru Selanjutnya teman-teman bisa klik yang melanjutkan Atau continue Berikutnya kita akan diarahkan ke Nah ini Melihat detail konten Ada apa di kelas Bahasa Jawa 8A Pastikan ini 8A ya Bapak Ibu Teman-teman Biar nanti kita ceknya Jelas Di sana ada 5 pengumuman Ada 3 topik Ada 8 materi Dan tugas 10 Oke Pastikan Bapak Ibu isinya akan termigrasi ke sana Perlu diingat teman-teman Saat kita memigrasi menggunakan kelas migrator Yang termigrasikan konten Sedangkan anggota kelas siswa itu tidak ikut termigrasikan Jadi nanti teman-teman bisa mengundang mereka melalui email maupun berbagi link atau kode kelas Nah berikutnya ada muncul tulisan lanjutkan Seperti ini Lanjutkan Kita klik Nah kita sedang proses menuju ke kelas room di belajar.id Kita klik masuk Nah baru kita diarahkan ke akun belajar.id kita nih disini Ini punya saya Tukijokmartima At guru.belajarsmp At .belajar .smp.belajar.id Mohon maaf keliru Saking semangatnya Nah ini kita klik Oke Kita klik teman-teman Pastikan di bawah ini akan muncul kelas Nah sudah Ya Kalau ada ke tangan keluar Keluar di akun berarti akun itu posisi kita login Atau masuk di akun itu Akun Gmail di atas Pastikan kelas detailnya sudah kita buka Dan kelas yang akan kita tuju untuk migrasi konten sudah ada Baru kita klik migrasi kelas Klik seperti ini Nah ini proses Kita tunggu beberapa waktu Tidak berjam-jam Tidak bersetengah jam juga Hanya beberapa menit lah itu ya Menit atau detik Bergantung sinyal kita Atau bergantung isi di dalam kelas yang kita migrasi Nah ini kita coba Oke Sangat mudah sih sebenarnya Sangat mudah Ya Nah memproses soal berbagi dan menyeluruh file Nah ini Nanti kalau ini sudah proses selesai ke sana Ada keterangan Ya nanti kita lihat keterangan seperti apa Kita tunggu saja Oke Jadi teman-teman Tidak perlu repot-repot membuat kelas baru di akun belajar.id Bisa migrasikan dari classroom yang ada di Gmail kita Bagi teman-teman yang sudah pernah buat Bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan Akun Gmail khususnya di classroomnya Bagi teman-teman yang baru mau buat classroom Ya nggak usah migrasi Langsung membuat di belajar.id Karena akun belajar.id ini unlimited penyimpanannya Tanpa batas Ya Oke Ini sudah pertanyaan dari materi Sekarang migrasi pertanyaan dan tugas Setelah ini selesai Nanti ada keterangan Kita lihat teman-teman Nah sudah kan Ada keterangan migrasi selesai Pastikan di layar laptop teman-teman atau di layar AP Ada keterangan migrasi selesai Lihat kelas untuk melihat kelas baru Anda Kalau bapak ibu atau teman-teman ingin melihat hasil migrasinya Kita klik ini Lihat kelas Saya klik ya Oke Nah Proses saya arahkan ke kelas ini Mohon maaf Ya login di kelas belajar.id ini Klik ini Ini Belajar.id Pastikan ya sudah belajar.id Nah ini teman-teman Muncul di sini Anda diundak untuk mengajar kelas yang dibuat oleh atur-atur Anda ini Nih kan Ya ini kelasnya bapak ibu Maka bapak ibu tinggal terima Klik Posisi menerima ada di akun belajar ayu bapak ibu Nah ini Muncul kan Nah Di pengumuman masih ini Kita bisa buka Di tugas kelas kita klik Materi juga ada semua Sudah kita buat Dan teman-teman perlu tahu materinya masih draft Ketika di migrasi Akan tampilnya draft Karena Akan menjadi Materi-materi yang Akan disampaikan ke siswa Di akun belajar ayu itu Tinggal kita klik edit Ya kita edit Kita sesuaikan Mau dipakai kapan tanggalnya di kelas berapa Seperti itu Ya Di forum juga ada Ini Ada link google meetnya Kalau di jmail kan gak ada Nah ini kita buat Kita buat bapak ibu di kelas 8A Kita simpan Maka akan muncul di sini Klik tugas siswa Nah muncul di sini Bedanya Classroom di gmail Biasa dengan Blaster ID Ada di sini Ya Ada meetnya Di setiap kelas Kalau di gmail Hanya ada google calendar Dan folder drive Jadi kalau di Blaster ID Ada tiga-tiga ini Ada ketiganya ini Sangat mudah ya Nah anggotanya Kosong Ya Jadi teman-teman bisa berbagi Via share link Maupun Email Ya Melalui email Seperti itu Di nilai juga kosong Ya Itu teman-teman Bagaimana cara Memindahkan kelas Menggunakan Kelas migrator Sangat mudah Ini di sini kelasnya Ya Sudah saya terima Jadi gak tulisannya Tidak tonton Notifikasi Tolak terima Tapi Karena ini sudah diterima Berarti saya sudah masuk di dalamnya Ya kan Sangat mudah Dan Simple tentunya Nah Teman-teman Itu cara Migrasi Classroom Dari akun Gmail kita Menuju ke Akun Belajar.id Yang lagi ramai-ramai Digunakan Mengapa? Karena di akun Belajar.id Atau di Google Workspace ini Penyimpan drive-nya Unlimited Tanpa batas Keren ya Jadi tugas-tugas Siswa berupa video Berupa Apapun Bisa tersimpan dengan Apa namanya Nyaman dan Gak perlu khawatir Ini nanti tidak Muat Jadi Pasti muat Karena Unlimited Terima kasih Sekian Dan Mudah-mudahan Tutorial singkat ini Bermanfaat untuk Tonton semuanya Dan jangan lupa Like Share Share Subscribe Dan komen positif Agar Semuanya bermanfaat Ya Tetap terus Semangat Berbagi Dan Berkolaborasi Salam literasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati